Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembayaran gaji ke-13 bagi para tenaga honorer di daerah ini. Informasi selengkapnya silahkan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan sekitar Rp61 miliar lebih untuk pembayaran gaji ke-13 kepada Bupati, Wakil Bupati, para anggota DPRD, PNS, P3K, serta pegawai honorer yang ada di daerah itu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat menyebutkan bahwa pemberian gaji ke-13 kepada seluruh ASN dan pimpinan daerah di lingkungan pemerintah dan DPRD Kabupaten Tangerang akan mulai dibayarkan dan ditransfer pada tanggal 7 Juni tahun 2023. Yang menyebutkan bahwa terkait gaji ke-13, BPKAD sudah membuat surat edaran kepada seluruh perangkat daerah agar segera mengajukan permohonan pencairan pada tanggal 6 Juni dan akan segera dicairkan ke rekening masing-masing pegawai aparatur sipil negara maupun tenaga honorer pada tanggal 7 Juni tahun 2023. Ia pun menegaskan bahwa besaran gaji ke-13 yang akan diterima seluruh pimpinan daerah DPRD dan ASN serta non-ASN akan mengikuti besaran gaji pegawai di bulan Juni tahun 2023 ini. Rekan-rekan sekalian, lebih rinci ia pun menyebutkan bahwa alokasi anggaran gaji ke-13 yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2023 itu paling besar untuk pimpinan daerah DPRD, PNS, dan P3K. Jumlah alokasi anggaran untuk gaji ke-13 kepada Bupati, Wakil Bupati, Kutua, dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta P3K itu sebesar Rp50,58 miliar. Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-13 kepada pegawai non-aparatur sipil negara sebesar Rp10,65 miliar, jadi total seluruhnya adalah Rp61 miliar. Ia pun menyebutkan untuk alokasi anggaran gaji ke-13 sebesar Rp61 miliar lebih itu diperuntukkan bagi Rp14,000 PNS dan P3K, sedangkan jumlah non-ASN yang menerima honor ke-13 sebanyak Rp13,299 orang. Nah, rekan-rekan sekalian, selamat untuk rekan-rekan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara di kota Tanggerang ini, karena pada tahun ini pemerintah daerahnya menyiapkan anggaran untuk pembayaran honor ke-13. Semoga rekan-rekan kita di wilayah lain juga mendapatkan kebijakan yang sama, dapat dibayarkan gaji ke-13-nya pada tahun ini. Untuk rekan-rekan yang lain, apabila pada tahun ini ada yang mendapatkan gaji ke-13, silakan bagikan berita baiknya di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!